Ya, kita beralih ke teknologi selanjutnya. Pemirsa Ranjau Darat sudah membunuh hampir 20 ribu orang sejak Perang Sipil yang berakhir di tahun 1975. Namun kini, Kamboja mencoba untuk membuat satuan khusus untuk mendeteksi Ranjau. Namun, satuan elite ini bukanlah orang-orang yang terlatih. Namun, sekor tikus raksasa yang dilatih khusus untuk melacah bau TNT yang ada di udara. Dan seperti apa? Berikut liputannya. Empat dekade setelah Perang Sipil yang terjadi di Kamboja, namun ladang Ranjau masih menjadi menghantui negeri ini. Diperkirakan jutaan Ranjau Darat masih tertanam di tanah Kamboja dan sudah membunuh ratusan orang di tahun 2013. Dan kini, sebuah tenaga baru dilatih untuk menghilangkan Ranjau Darat. Pusat pemantauan Ranjau Darat Kamboja melatih 15 tikus dari jenis Afrikan Giant Poach Rat. Jenis Afrikan Giant Poach Rat untuk membau TNT yang menyebar di udara. Tikus ini bisa bekerja memantau 100 meter persegi lahan dalam 20 menit. Sedangkan dengan tenaga manusia, membutuhkan 4 hingga 5 hari untuk melacak dan menjinakkan Ranjau. Tikus-tikus pelacak Ranjau ini dilatih sejak mereka berusia satu bulan. Tikus jenis ini didatangkan dari Tanzania ke Kamboja oleh organisasi non-profit yang bernama Apopo. Saat tikus berhasil menemukan Ranjau, maka dia akan diberi hadiah sebuah pisang. Agar bisa bekerja lebih cepat, mereka juga diberi perlindungan untuk terhindar dari ledakan. Hingga semua Ranjau terangkat dari Kamboja, maka tikus ini akan menjadi bagian penting dari tim penjinak Ranjau Darat yang akan menyelamatkan nyawa dan tanah.